Ya Allah, mudahkanlah urusan aku, Ya Allah, Tuhan tolongmu, gitu. Aku dari dulu gak pernah ngebongkar sesuatu hal punya almarhum itu. Dari handphone, karena dia handphone pulang, dia handphone disitu anak-anak yang ngambil, gitu. Jadi gak ada satu rahasia aku yang dia rasain memang. Cuman aku memang ngejaga privasi itu gak yang kayak dulu yang, coba handphonenya periksa, gak gitu. Nah, laptopnya pun kayak gitu. Aku tuh gak tau passwordnya laptop almarhum. Jadi pas ditinggalin, aku bawa laptop itu ketemu manajerku sama emilka. Jadi niatnya memang kita mau ngedegarin lagu itu. Pas kita buka itu laptop, harus masukin password dong, ya kan. Jadi aku masukin password tanggal lahir Fuzah, tanggal lahir Hisham, tanggal pernikahan, gagal semua. Jadi ya Allah, gimana ini cara mengambil lagu sedangkan dia pake password di laptopnya, gitu. Jadi cuman yang, Ya Allah, gitu. Mudahkanlah urusan aku, Ya Allah, Tuhan tolongmu, gitu. Jadi tiba-tiba tangan tergerak sendiri, ternyata passwordnya itu tergerak sendiri gak kepikiran itu angka, gitu. Cuman yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi kebuka laptop, pas laptop itu kebuka, dia ternyata matikan laptop itu bukan nge-matikan secara langsung. Jadi masih aplikasi yang dia terakhir main, masih dengan lagu. Jadi kita tuh tengah tekan play, itu lagu yang terakhir banget dia bikin. Jadi yang bener-bener yang kita tuh semuanya nangis di situ. Jadi dengerin lagu. Jadi di situ ada, ternyata ada lima lagu malah udah persiapan buat next album Seventeen. Malah semua pada belum lihat, denger, gitu. Pas kita denger itu nangis, nangis-nangisnya. Karena lagunya tuh bagus-bagus banget yang untuk lagu Seventeen. Malah ada beberapa lagu yang udah di-take vokal sama Ivan sendiri. Tapi di studio mereka yang kecil, bukan yang bener-bener udah jadi satu lagu, masih demo, gitu. Itu lagunya tentang kerinduan, tentang kesedihan. Yang kayak lagu kemarin itu, jadi lebih ke situ yang sedih deh lagu-lagunya. Nah akhirnya aku ambil beberapa lagu di situ. Kerjasamanya dengan Pak Rahayu Nagasuara, sahabat almarhum juga. Tiba-tiba aku bilang, Pak, Uli mau nyanyi, gitu. Kator kita, kantor kita bicarain. Jadi Bang Emil ke aku kantor, ternyata bener-bener disetujuin lagunya. Karena memang lagunya bagus. Nah, tiba-tiba ada ide duet sama Ivan sendiri. Ceritanya gak sengaja ketemu di salah satu acara. Kak Ivan kan meluk anak-anak, itu ketemu yang bener-bener sama anak-anak juga. Pertama kalinya. Dan aku bilang, Kak, aku mau nyanyi. Yuk nyanyi sama aku, katanya Kak Ivan gitu. Hah, serius aku gituin. Iya. Nah, itu sebelum beredar semua gosip-gosip yang ada ya. Kita ngomong memang secara keluarga gitu. Serius gitu. Yuk aku nyanyi. Aku bantu Uli deh. Aku tahu Uli dari dulu suka nyanyi. Karena kita pacaran sama almarhum aja, dia udah dengar lagu-lagu itu gitu. Serius kita nyanyi ya gitu. Iya. Bener ya, Kak? Iya. Nah, akhirnya gara-gara persetujuan Kak Ivan. Nah, aku bilang sama Pak Rahayu dan semuanya yang bekerja sama di projek ini. Udah setuju. Jadi sekarang memang lagi proses arah semen lagu. Hari Sabtu take vokal. Dan Kak Ivan-nya sendiri kan sekarang lagi nyalek. Dia memang sampai April di Pontianak. Cuma dia bersedia pulang untuk take vokal. Dia bilang, tinggal kabarin aja kapan aku harus pulang. Ntar aku tinggal pulang cuma untuk take vokal. Dan aku ntar balik lagi ke Pontianak. Itu ceritanya. Aneh sih sebenarnya. Karena awalnya kan semua muncul gara-gara aku posting salah satu foto Ivan sama anak-anak di sosial media. Nah, mulai dari foto itu mulai rame. Sampai kasus ini pun jadi bintang tamu di mana-mana gitu. Memang harus diklarifikasi. Karena kan Kak Ivan-nya sendiri lagi nyalek. Aku nggak mau terganggu. Terganggu ya dia gitu. Karena memang pada dasarnya ya nggak ada. Kita ini dari awal memang satu keluarga. Aku dekat sama almarhumah. Dan dia tahu gimana proses aku sama almarhum. Dan kedekatan kita memang dia lihat anak-anak tuh kayak ngeliat mukanya Kak Eman. Jadi pas ngeliat aja Kak Ivan tuh udah sedih banget gitu. Diciumin anak-anak aja tuh udah sedih banget gitu. Jadi dia bilang cuman yang kita telefonan kita WA gitu. Yang kita bahas malah nggak gosip itu. Dan nggak pernah terbicara yang, Kak gimana gosip kita? Nggak ada gitu. Jadi cuman secara dewasa dia ngomong, Kita ini yang ditinggal di. Nggak ada lagi kecuali kita gitu. Mungkin Allah menakdirkan aku selamat ini Ya buat menjaga kalian semua. Bukan aku aja gitu. Istri Kak Andi, Kak Bani gitu. Berarti aku ini memang ditinggal buat kalian semua. Buat anak-anak gitu. Jadi mau dimanapun kita nggak boleh terpisahkan. Itu Kak Ivan ngomong sendiri. Nggak boleh kemana-mana harus tetap sama-sama. Karena dimanapun Seventeen tetap harus ada. Walaupun aku sendiri, Seventeen tetap ada tanpa ada prosesan baru. Dia ngomong gitu. Jadi apapun yang aku bisa bantu, aku akan bantu. Dia ngomong gitu. Jadi lebih ke keluarga nih. Ini udah kita sendiri yang ditinggalin gitu. Masa harus pecah. Masa harus gara-gara gosip itu kita terpecahkan gitu. Nggak, kita nggak pernah ngebahas sedikitpun masalah. Nah gosip-gosip itu malah. Jadi sekarang kita baik-baik aja sama istri-istri Al-Mahum juga semuanya baik-baik aja. Sub indo by broth3rmax